Intro Ya terima kasih masih dengan saya Mas Terjun Kali ini saya jawab pertanyaan dari teman-teman semua ya Dari Sujana Nah pak rumah saya di pasar stiker oleh Bank Rakyat Indonesia Karena kredit saya mau gak memasangkan stiker pada malam hari Tanpa sepengetahuan saya Yang tahu anak saya yang masih sekolah Lalu stiker itu dilepas sama anak saya Mohon solusinya Ya biarin aku dilepas Gak apa-apa Bahkan saran saya harus dilepas Jadi malu itu namanya Ya Nah Sering pertanyaan kemudian Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah Gak apa-apa pak dilepas Gak apa-apa Bebas ada lepas Itu rumah-rumah anda kok Pak nanti takut kena Kena masalah Misalkan masalah hukum Mau dilaporkan Gak ada Gak ada aturan Dalam pidana yang menyatakan Barang siapa melepas Di hukum 10 stiker Dalam kawasan bar Di hukum 10 tahun Gak ada Saya gak pernah menemukan itu dalam KUHP KUHP yang ini Pak pun yang akan datang Dalam rancangan gak ada itu Ya Jadi kalau memang di stiker Lepas Kalau ada yang kemarin Jangan di stiker Tapi di chat Di sumkrut Di pilok kayak gitu Hapus Bahkan kalau belum Kalau belum Dan ternyata Dari penghancam akan Pasang stiker Bilang Saya tidak mau Dipasang stiker Itu bikin malu saya Gitu Itu anda Karena itu rumah-rumah anda Bukan rumahnya orang bank Ya kalau gak mau dipasang stiker Ya bayar Kan gitu Carikan saya aturan Dalam perjanjian Aturan dalam hukum Indonesia Yang menyatakan bahwa Kalau orang macet Kredit Rumahnya akan dipasang stiker Sampaikan seperti itu Kalau memang ada Silahkan dipasang Tapi kalau gak ada Jangan coba-coba pasang Sampaikan seperti itu Saya yakin Dalam aturan Baik dalam bidana Mau dalam perdata Gak ada hal-hal seperti itu Ya Rumah ini dalam pengawasan bank Gak ada Pasang stiker Ditempel Ya tidak boleh Apalagi Pernah kejadian juga Karena gak bayar Tiba-tiba rumah dikunci Pager digembok Sampaikan bank Ada kejadian seperti itu Ketika itu terjadi Yang salah Kenapa Kita telpun polisi Polisi yang buka Karena saya takut pak Makanya saya buka Mendasar itu Kita laporkan pengurusaha Bisa Jadi sekali lagi Ini menjawab pertanyaannya Pak Sujana Wah ini ya Ini Lepas saja pak Jadi lepas saja Bahkan kalau memang Kalau mau pasang lagi Bilang seperti saya tadi ya Carikan saya aturan Bahwa orang yang macet Akan dipasang stiker Kalau memang boleh Silahkan pasang Kalau memang ada aturannya Yang menyatakan bahwa Kalau macet akan dipasang stiker Silahkan pasang Tapi kalau tidak ada pak Saya tidak rela rumah saya Dipasang stiker Bikin saya malu Seperti itu pak Dan itu untuk berlaku Untuk semuanya Ketika anda macet kredit Anda bisa bayar Jangan mau dipasang stiker Bikin malu Ya Bikin malu Itu teman-teman semua Jadi Jangan sampai Itu terjadi Pak Kalau dicat pak Kalau dicat tadi Hapus dengan cap Ya Hapus dengan cap Bahkan saya punya klien Di kebetulan Di daerah Sumatera Itu satu rupu Jadi satu daerah rupu Ini ada Jadi satu, dua, tiga Ini dijaminkan Di tiga bank yang berbeda Nah Untuk masuk Sisa sebelah ini Jadi disini dicat Dalam pengawasan bank ini Dalam pengawasan bank ini Belum keluar Orang bank yang Nyemprot Yang milok tadi Ya Satang sudah datang Dicat lagi Dia mempecat hitam Dicat lagi Besoknya bank ini datang Belum keluar Dicat lagi Orang banyak yang marah Pak kenapa kok dicat lagi Loh Kalau saya dibiarkan tulisan itu Dibiarkan ada Saya apa yang dipecat Gitu sama satunya Jadi Rukunya itu Belentong-belentong Belentong-belentong Itu bahasa jawanya apa ya Ceplok-ceplok Ceplok-ceplok itu Jadinya kayak goreng Ada yang pecat hitam Bekas disemprot Hitam Dicat lagi Kayak gitu Itu kejadian gitu Kalau mungkin suatu saat Loggar Bisa ketemu saya Saya kasih fotonya Itu ada Dan seru gitu loh Akhirnya yang terjadi apa Orang bank Tidak mau ngecat lagi Pasti di Hapus Karena tujuan dari bank Untuk pasang sticker Itu bikin malu Sehingga kita bayar Gitu Ketika tujuannya Tidak dicapai Apa yang bilang Silahkan perbuatan yang lain Tetapi Tidak mengecat lagi Tidak masak sticker lagi Begitu Teman-teman semua Semoga bermanfaat Terima kasih Tidak mengecat lagi